Dulu, yang ku tahu, Batam hanyalah kota industri yang berada di tengah pulau kecil, salah satu kota yang menjadi tujuan para-para tau untuk mengadu nasib. Sampai akhirnya, ku injakkan gagiku di pulau ini, bertemu keluarga baru yang juga sama-sama berdatang. Awal hidup di sini terasa aneh, lama-lama aku mulai sadar, Batam bukanlah aneh, tapi unik. Di sini terkenal dengan teh obeng, apa itu? Ternyata teh obeng hanya nama minuman es teh manis, khas Batam. Bah iya, di Batam, terjarang teman-teman menemukan jodohnya yang berasal dari daerah yang sama ataupun tidak. Halo, di Batam, banyak sekali perantau yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Itulah salah satu alasan yang membuat aku betah berlama-lama di sini. Persadarannya begitu hangat, walaupun kita berbeda-beda. Tapi, seiring berjalannya waktu, aku harus pulang ke kampung halangan. Bagiku, Batam adalah rumah kedua yang punya banyak kisah, suka, duka, dan cinta. Setelah ini, aku harus terbiasa untuk merindu. Merindu hangatnya suasana di tempat kerja. Merindu pantai yang biru. Merindu jalan yang macet ketika pagi. Merindu kumpul barang teman sekejuangan. Merindu pantai yang ikonnya jembatan barang teman ini. Batam, terima kasih. Sudah menjadi bagian kisah hebat di hidupku. Batam, aku pamit.